oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel IT gadungan oke langsung aja di video kali ini gua mau coba flash lagi untuk STB B860H yang versi 1 dan versi 2 ya jadi disini gue mau nyoba lagi firmware kalau menurut gue sih bagus untuk filewarnya nanti coba kita lihat aja untuk tampilannya bagus atau enggak ke disini gue pakai STB yang versi 1 jadi yang RAM yang 1GB ini yang versi 1 nah untuk firmware ini juga bisa buat B860H yang V2 yang versi 2 ya tapi nggak bisa buat yang HG680P dia nggak bisa Oke kita langsung aja ke tahap selanjutnya tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu untuk channel IT gadungan biar channel ini makin berkembang dan bisa memberikan info yang bermanfaat lagi Oke lanjut kita ke tahap selanjutnya Oke untuk tahap selanjutnya kita langsung aja kita buka software UBT USB running tool Oke setelah aplikasinya terbuka kita kita konekin STB nya ke komputer Oke langsung aja kita kita sambungin ke STB nya ke komputer jadi disini gua nggak pakai SD card jadi USB mel2 mel2 mel2nya langsung gua colok di USB2 di STB dan kabel powernya jangan lupa Nah jadi seperti biasa di tekan tombol powernya sama kabel USB sama powernya disini di colok barengan Oke di UBT udah connect success selanjutnya kita lanjut ke komputer Oke kita lanjut di UBT ini udah connect success selanjutnya kita langsung flashing menggunakan cara updater jadi disini gua pakai cara updater nggak pakai UBT jadi UBT ini cuma buat apa namanya kita ngecek statusnya si STB udah terkonek atau belum ke komputer jadi ini di minimize aja nah disini gua mau pake firmware Aero nah disini ada Aero B860H bisa buat versi 1 dan 2 Androidnya Android 6 ini kita ekstrak aja tapi sebelum gue ekstrak ini antivirusnya gua mau mau matiin dulu jadi biar nggak ke-detect virus takutnya nanti ke-detect virus oke antivirusnya gua aktifin dulu selanjutnya ini gua ekstrak langsung gua ekstrak nah disini udah ada nih folder Aero B860H V1 dan 2 nah ini kita buka nah ini kita pakai yang aeroflasher.bat nah ini kita klik dua kali nah disini kalau lihat tampilannya kita jadi inget kayak dulu ada firmware popstone ini kita hampir mirip-mirip lah kayak gitu nah ini kita tinggal ikutin aja di sini ada nomor satu install world cup driver karena gua udah ada jadi gua langsung ke nomor dua jadi langsung scan device kita pilih nomor nomor dua terus kita enter nah disini statusnya sudah terhubung STP nya ke komputer di port 6 nah ini kita tekan sembarang aja enter keboleh nah disini ada reconnect device please white nah disini lagi proses ya proses untuk flashnya kita tungguin aja nah disini udah masuk ke proses downloading atau pengiriman data ke STP nya kita tunggu dulu sampai 100% Oke ini kita cepetin aja ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah selanjutnya kita langsung Nyalain STB nya Ke TV atau ke monitor Jadi disini gue pake Komputer Sebentar ya Oke disini untuk STB nya udah gue colok Ke TV Atau ke monitor Dan disini tampilan Boat animation nya masih standar Android TV Cuman tadi Untuk bot logonya itu beda Dia ada Tulisan Android TV nya gitu Oke kita tunggu aja Untuk proses Loading nya Oke disini Kita udah ada di tampilan Awal untuk Firmware Aero nya Jadi kalau dilihat Dari tampilan launchernya Bagus Kalau menurut gue Dan juga ringan Nah coba kita Masuk dulu ke Aplikasi Nah disini udah ada Beberapa aplikasi yang terinstall Dan juga nanti kita bisa install Aplikasi juga dari Terminal Emulator Jadi hampir mirip Kayak Fullstone Nah sebelumnya kita coba Kita pastiin dulu Terkonek ke wifi ya Untuk STB nya Nah disini untuk STB Gue udah terkonek Ke wifi Jadi kita tinggal Masuk aja ke Terminal Emulator Nah di Terminal Emulator Ini kita ketik SU dulu Jadi kita masuk Ke mode root Kita masuk Ke super user Kita ketik SU Selanjutnya kita enter Nah disini Dia berubah Jadi tanda pagar Berarti kita udah Masuk ke Mode root Nah selanjutnya Kita ketik 707 Selanjutnya kita enter Nah disini Ada pilihannya Yang pilihan pertama itu Ada install aplikasi Untuk Yang berlangganan UCTV Jadi ini bisa juga Dipakai buat Teman-teman yang masih Berlangganan UCTV Atau masih berlangganan Indihome Nah disini Gue mau pilih Yang nomor 3 aja Karena gue gak punya Akun UCTV Dan gue juga Gak berlangganan juga Jadi kita pilih Nomor 3 Selanjutnya enter Nah disini kita Pasti ingat Tampilan sama Kewatu Firmware Groupstone dulu Jadi kita tunggu aja Untuk proses Install Aplikasinya Ini mungkin agak lama Jadi nanti videonya Gue cepetin aja Sampai jumpa di video Terima kasih selamat menikmati install aplikasi dia nanti otomatis ngerestart sendiri jadi disini STBGO udah ngerestart dan balik lagi ke bot animation nya jadi kita tunggu aja nah disini kita udah masuk ke tampilan awal lagi dan untuk aplikasinya sudah terinstall semua coba kita cek kita masuk ke aplikasi nah kita lihat disini aplikasinya udah bertambah banyak jadi disini ada smart youtube tv ada youtube kit kita coba dulu masuk ke smart youtube tv coba kita tes oke disini untuk smart youtube tv nya berhasil coba kita tes dulu kita buka channel it gadungan oke disini untuk smart youtube tv nya berjalan dengan baik cuma memang loading nya agak lama kemungkinan ini dari jaringan internet gua ini yang lagi bermasalah oke ini bisa ya bisa berjalan dengan baik untuk smart youtube tv nya kita lanjut ke kita lanjut ke aplikasi yang lain kita coba kita coba aplikasi apa ya disini kita coba aplikasi video oke untuk aplikasi videonya juga berjalan dengan baik kita lanjut lagi disini juga ada aplikasi 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 jadi nanti kalau mau install aplikasi yang lain bisa dari sini coba kita buka oke disini juga untuk aplikasi Aftai tv nya berjalan dengan lancar oke gak ada masalah selanjutnya selanjutnya coba kita buka aplikasi youtube kit oke disini juga berjalan dengan baik oke jadi kalau buat teman teman ada yang punya anak kecil jadi bisa nonton youtube nya pakai youtube kit aja biar lebih aman oke selanjutnya coba kita buka youtube bawaan ya kita coba lihat youtube bawaan nah ini kita coba youtube bawaan nya oke untuk youtube bawaan nya juga berjalan dengan baik malah lebih cepat dibandingkan smart youtube ya jadi gue saranin buka youtube dari youtube bawaan nya jadi biar lebih enteng oke selanjutnya coba kita cek versi android nya kita ke setting kita ke about coba oke disini untuk versi nya versi 6 ya untuk android nya oke paling itu aja untuk apa namanya kita nyobain firmware aero sebelumnya terima kasih buat bang aero yang udah mau nge-share firmware nya dan jangan lupa untuk di subscribe untuk channel IT Gadungan di like videonya dan kalau misalkan masih ada pertanyaan seperti biasa bisa komen di kolom komentar ya oke untuk file firmware nanti gue share di deskripsi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh